Baik, mohon izin untuk dimulai Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Sebelumnya, mohon izin apakah suara saya terdengar jelas, gimana pun Bapak Ibu berada? Jelas, Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta sahabat pengadaan, dimanapun berada di kelas dari IAPI DPD Jatim. Malam ini, hari ini, Selasa 24 Agustus 2021, dengan judul Teknik Negosiasi pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Selamat malam, kami sampaikan juga kepada Bapak Abdul Kadir, selaku fasilitator, dan juga rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan malam hari ini. Masih bersama kami, tim admin IAPI DPD Jatim, ada saya Mbak Neno, ada Mbak Ufi, dan juga ada Mbak Ira. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, dan semangat juga selalu tersenyum. Jaga iman, imun, dan aman. Sebelum kita mulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan malam hari ini. Kita awali dengan tangkap layar bersama, kemudian dilanjut dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir. Beliau fasilitator tetap PBJ di IAPI DPD Jatim, dan juga pengurus di IAPI DPD Jatim sebagai seksi kode etik. Beliau juga pemberi keterangan ahli PBJ, pendamping kontrak PBJ yang saat ini berdinas di Dinas Sosial di Kabupaten Pasuruan. Kemudian lanjut dengan tanya-jawab melalui slido, chat zoom, dan interaktif yang akan dipandu oleh moderator. Malam hari ini yang akan menjadi moderator yaitu Mbak Ufi, kemudian kita akhiri dengan tangkapan layar kembali. Baik, kita mulai saja dengan tangkapan layar dulu. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir kepada Mbak Ufi, dibersiwakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta kelas daring, dan selamat malam kepada Pak Kadir, sebagai narasumber hari ini. Alhamdulillah, punya syukur kegaraan Allah SWT. Hari ini kita masih bisa bertemu, walau secara virtual, di kelas daring dengan tema teknik negosiasi pada pengadaan barang jasa pemerintah. Insya Allah, hari malam ini, saya akan menemani Bapak Ibu sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, untuk mengikuti pengaparan dari Bapak Abdul Kadir, SEMM. Beliau adalah salah satu fasilitator tetap PBJ di IAP di DPD Jatin. Selain itu, beliau adalah National Public Procurement Trainer LKPP Certified, memberi keterangan ahli PBJP, Public Procurement Advisor LKPP Certified, mediator, dan pendamping kontrak LKPP. Dan saat ini beliau dinas di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, saya ingatkan lagi untuk tata-tata kelas daring. Jadi, selama kelas berlangsung, hanya kami, Panitia dan arah sumber saja, yang aktif audionya. Hal ini agar suara kami bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Dan mohon Bapak Ibu untuk menyalakan videonya selama kelas berlangsung. Kemudian, untuk pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab setelah Pak Kadir memberikan materi. Bisa melalui aplikasi Slido yang sudah kami sharing-nya. Selanjutnya, langsung saya berikan kepada Pak Kadir untuk memberikan pemaparannya malam ini. Monggo, Pak Kadir, silakan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang sudah kita kita sepakati ya. Kalau materi hari ini itu terkait dengan negosiasi. Nah, kita akan membahas sesi ini kebetulan kita ada waktu dua jam ya, Mbak Ria, jam setengah sampai jam setengah sembilan nanti waktu Indonesia Barat. Nah, ini sebetulnya ada empat sesi ya. Sebenarnya kalau untuk negosiasi itu ada empat sesi yang harus saya sampaikan. Tetapi karena malam ini waktunya sangat pendek, maka ini saya coba untuk sesi yang singkat yaitu ada dua sesi. Yang pertama kita akan, sesi pertama nanti kita akan ngobrol terkait dengan negosiasi itu sendiri. Kita akan kupas, kita akan berdiskusi. Monggo silahkan nanti kalau langsung ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung atau kalau nanti dikhawatirkan nunggu pertanyaan nanti takutnya lupa ya. Nah, sesi yang kedua nanti negosiasi terkait pengadaan barang dan jasa. Apa saja dan bagaimana termasuk juga nanti mudah-mudahan waktunya cukup. Contoh, saya akan memberikan contoh bagaimana bentuk dari berita acara, negosiasi, dan harus isinya harus seperti apa saja. Tentang-tentang, nanti waktunya mencukupi. Baik, Bapak-Ibu. Untuk materi, saya mulai ya. Saya akan share screen dulu. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, materi kita pada petang hari ini adalah terkait dengan negosiasi, di mana sebetulnya negosiasi ini untuk materi awal ini digunakan tidak hanya pada proses pengadaan barang dan jasa saja, tetapi ini digunakan pada berbagai macam kehidupan. Mulai dari kehidupan Bapak-Ibu, ya, di rumah tentu tidak lupa dari negosiasi, mulai dari negosiasi di rumah tangga Bapak-Ibu, maupun negosiasi di seputaran terkait dengan perdagangan, terkait dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk sesi yang pertama ini, kita akan membahas apa itu yang disebut dengan negosiasi. Ini perkenalan saya, jadi tadi sudah disebutkan sama Mbak Ubi, bahwa nama saya Abdul Kadir, Bapak-Ibu, kebetulan juga trainer pengadaan barang jasa atau fasilitator pengadaan barang jasa, selain itu juga saya di bidang pengadaan barang jasa sebagai pendamping kontrak, advisor, mediator, juga sebagai pemberi keterangan ahli, ya. Jadi, nanti mungkin banyak penjelasan-penjelasan saya yang lebih ke arah pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan berkait proses pengadaan barang jasa, khususnya berkait dengan proses negosiasi ini. Nah, Bapak-Ibu, negosiasi ini sebetulnya adalah salah satu cara dalam rangka kita menyelesaikan suatu persoalan, baik antara dua pihak maupun dengan beberapa pihak ya, dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan cara tawar-menawar atas berbagai macam alternatif pilihan. Kemudian, kalau menurut Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal antara satu pihak, antara dua pihak atau lebih. yang perlu saya garisbawahi terkait dengan definisi negosiasi ini adalah bahwa negosiasi selalu dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan kemudian dilakukan dengan cara memilih berbagai macam alternatif. Ada kesepakatan, kemudian ada alternatif-alternatif pilihan. Nah, bahkan dalam beberapa kesempatan ketika saya menjadi seorang mediator bahwa dalam rangka negosiasi ini seringkali kita mencapai kesepakatan. Jadi, namanya negosiasi harus ada kesepakatan. Kesepakatan apa? kesepakatan yang memenangkan dua kebelah pihak ataukah kesepakatan yang tidak disepakati. Artinya bahwa kita sepakat bahwa negosiasi ini tidak ada kesepakatan. Nanti akan dijelaskan apa itu kesepakatan untuk tidak sepakat. Jadi, intinya negosiasi ini adalah tawar-menawar antara kedua kebelah pihak. Kalau misalkan Bapak-Ibu semua dalam proses perdagangan misalkan beli motor bekas tentu ada tawar-menawar. Dalam rangka tawar-menawar itu dalam rangka tawar-menawar itu ada ada pemikiran-pemikiran atau alternatif-alternatif pilihan yang bisa diambil oleh kedua pihak tergantung. Pilihan-pilihan itu tergantung dari kondisi dan jenis negosiasi yang akan dilakukan. Nah, Bapak-Ibu poin terpenting dari proses negosiasi adalah persiapan. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada berbagai macam alternatif pilihan. Maka alternatif pilihan inilah yang harus kita siapkan sebagai seorang negosiar terulung. Kita harus mempersiapkan. apapun alternatifnya, baik itu yang paling baik, setengah baik, maupun yang paling buruk, apa sih yang ingin kita capai kepersiapan alternatif itu. Termasuk persiapan-persiapan yang lain. akan kita jelaskan dengan pembelihan tempat, biar-biar yang lagi, dan lain sebagainya. Dan terkait dengan persiapan ini, menurut jaman penceng adalah ada patah katanya orang Inggris yang paling to prepare is preparing to fail. Artinya kalau kita gagal untuk mempersiapkan sesuatu, maka kita berarti bersiap-siap untuk gagal. Karena itu dalam proses negosiasi amat sangat penting yang namanya negosiasi. Nah, sebenarnya dari definisi tadi, maka kita bisa mengambil garis lurus berikutnya, bahwa yang namanya tujuan negosiasi adalah mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang tidak dapat dicapai tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kalau kita sudah berkontrak, misalkan contohnya kita sudah berkontrak, kemudian di dalamnya ada hal-hal yang ternyata luput dari perhatian kita, nah, agar menjadi lebih baik, maka kita harus melakukan negosiasi. Apakah benar kontrak pengadaan barang jasa itu bisa dinegosiasi? Kita akan belajar nanti ya, di sisi yang kedua. Nah, Bapak-Ibu, dalam negosiasi ini ya, seringkali ya, kita selalu berpikir, ya, memang materi pada pagi hari ini kita terkait dengan proses pengadaan barang jasa, tetapi memang negosiasi ini tidak hanya digunakan karena proses pengadaan barang jasa saja, tetapi juga digunakan misalkan dalam tawaran awal, harga, berkait cengketa lingkungan, kemudian bisnis atau kontak atau dalam rumah tangga, bahkan dalam beberapa pengadilan agama yang mengurusi terkait mohon maaf ini ya, terkait dengan perceraian pun diperlukan adanya negosiasi ini atau yang biasa disertai dengan mediasi, di sana ada proses-proses negosiasi. Sehingga secara umum yang namanya negosiasi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu negosiasi. Pengalaman saya di beberapa proses negosiasi itu misalkan segreta berkait segreta kontrak. Ada kondisi tertentu penedia misalkan di awal-awal tahun, di awal-awal pandemi itu ada kondisi yang seperti ini ya, kondisi dimana pada saat itu banyak sekali barang-barang yang tiba-tiba hilang di pasaran. Contoh misalkan di awal tahun itu ada beberapa pekerjaan yang kehilangan penampung air di pengadaan seperti pong hilang. Karena hilangnya ternyata banyak di pasaran untuk halal jenis tangan. Nah hal-hal yang semacam ini ternyata ini menyebabkan ada pekerjaan yang tertunda, ada yang pekerjaan tidak bisa dilanjutkan untuk jangka waktu yang agak lama dan sebagainya. Artinya ini menghambat pekerjaan yang menimbulkan sungketa. Karena menurut PPKA ini kalau terlambat seperti ini nanti akan saya rendah. Tapi nomor penyedia saya tidak mau. Karena ini kondisi pandemi. Hal-hal seperti ini kemudian dilakukan negosiasi. Kalau lebih tepatnya mediasi. Antara kedua pihak. Nah kemudian dalam proses itu carilah alternatif-alternatif pilihan. Kalau dalam kalau negosiatornya ya Bapak Ibu kalau nanti memilih negosiator proses pengadaan barang jasa yang agar sesuai jadi ketika memilih negosiator memilih apa namanya wasib dalam mediasi dalam negosiasi penggunaan pihak tengah pihak tengah dalam proses negosiasi itu biasanya disebut dengan mediasi. Nah itu ketika memilih maka Bapak Ibu pilihlah yang memiliki keahlian pengadaan barang jasa. kalau di bidang pengadaan barang jasa. Tapi kalau misalkan terkait dengan sengketa lingkungan maka Bapak Ibu wajib memilih negosiator atau pihak penengah atau mediator yang juga paham terkait dengan lingkungan. Nah bentuk negosiasi ini saya pula-pula menyebutkan kata mediasi maka bentuk negosiasi ini Bapak Ibu sebetulnya ada musyawarah ada mediasi ada negosiasi. Nah kalau misalkan saya gambarkan ya Bapak Ibu yang namanya negosiasi kita dalam memutuskan segala sesuatu itu memang kita pada kondisi ideal ya jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini sebagai apa namanya sebagai pimpinan yang harus mengambil keputusan diantara seperti banyak anak buah atau sebagai ketua DPR ya atau sebagai ketua kelas atau malah justru sebagai ketua RT ya di tingkat RT yang dimana harus memutuskan sesuatu misalkan Bapak Ibu mau memutuskan mau rekreasi maka hal yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu apa kemana nih tujuannya dalam misalkan mau ke Bali mau ke Medan mau ke Jogja kemana seorang pimpinan kan yang baik kan tidak harus menukai langsung seperti ini tidak tapi di musyawara nanti ada negosiasi ada alternatif kalau misalkan ke Bali kondisinya seperti ini kondisi keuangan seperti ini ya tiga macam bentuk negosiasi ya kalau kondisinya pas bisa menggunakan musyawara nah kapan sih apakah semua kontrak harus dinegosiasi atau semua keadaan harus dinegosiasi atau kapan kita melakukan negosiasi pertama ketika para pihak sepakat untuk negosiasi nah seperti yang saya di awal tadi sampaikan bahwa yang namanya negosiasi tentu harus di awal makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berkontrak secara terpulis dan Bapak Ibu menginginkan ada negosiasi maka Bapak Ibu tulis berarti kalau sudah ditulis sudah dikena tangan maka kontrak itu bisa jadi kontrak itu dapat dinegosiasi kembali kalau misalkan Bapak Ibu ingat di awal saya masih ingat dulu ya di awal Pak Presiden kita itu lalu dipocokkan dengan apakah bisa tambang-tambang kita kembali ke Indonesia siapapun Presidennya siapapun Presidennya siapapun petinggi di Indonesia kalau selama itu dalam kontraknya tidak disebutkan negosiasi renegosiasi maka tidak mungkin dilakukan negosiasi kalau memang apa namanya pajaknya atau kemudian ada bagi hasilnya itu kegita itu tidak ada maka tidak akan bisa dilakukan ada bagi hasil ke pemerintah Indonesia kemudian kemudian yang sudah ada negosiasi sepakat sepakatan itu harus ditulis yang pertama ketika kita akan melakukan negosiasi bagaimana dengan sepakat tidak tertulis selama itu bukan perjanjian atau bukan kondisi formal silahkan misalkan tadi saya sampaikan kalau kita yuk kita negosiasi apa yuk kita musyawara bagaimana kita ke Bali atau ke Jakarta misalkan mau rekreasi kemudian yang berikutnya adalah perintah pengadilan nah perintah pengadilan kenapa sampai ada perintah pengadilan untuk negosiasi ya sebetulnya ini lebih tepatnya memang negosiasi ya ketika Bapak Ibu akan melakukan atau akan terjadi sangketa kontrak atau persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan secara pada data biasanya akan meminta bahwa sebelum kasus itu naik silahkan dilakukan negosiasi terlebih dulu atau silahkan dilakukan mediasi terlebih dahulu ya ini ada di perintah nomor satu ya kemudian tertuang dalam perjanjian apa-apa misalkan sudah ada perjanjian dalam jangka waktu tertentu ya bahwa dilakukan secara berulang secara rutin bahwa setiap jangka waktu tertentu dilakukan negosiasi dilakukan penyesuaian harga dan sebagainya maka itu bisa dilakukan negosiasi negosiasi nah Bapak Ibu secara umum ya yang namanya para pihak yang yang melakukan negosiasi atau disebut dengan mediator secara umum itu ada dua ada pihak satu ada pihak yang kedua ya kalau misalkan dalam dunia jual-beli penjual dan pembeli itu para pihak yang melakukan negosiasi atau yang disebut dengan negosiasi nah kemudian ada juga ya jadi dua pihak ini biasanya langsung pada saat musyawarah ada pimpinan ada peserta musyawarah ada peserta kata-kata kalau misalkan Bapak Ibu di dunia kontrak ada pemilik pekerjaan ada kontrakternya maka sebaiknya kalau misalkan Bapak Ibu pekerjaan di dunia kontrak ya bersing-bersing dengan dunia sebaiknya dalam kontraknya disebutkan saja bahwa alternatif penjelasan sengkirnya cukup musyawarah selesai itu bisa dilakukan musyawarah tetapi memang ada kalanya yang namanya negosiasi ini tidak berhasil misalkan yang sering terjadi yang secara umum secara umum kalau mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mohon maaf ini saya contohkan ini karena saya berdasarkan pengalaman saya mohon maaf biasanya yang sering yang sering yang sering terjadi di lingkungan kita itu adalah ketika ada kasus-kasus perpisahan antara antara perusahaan ataupun saya gabi contohnya mungkin kasus sengketa antara perusahaan dengan masyarakat nah perusahaan dengan masyarakat biasanya berkait dengan sengketa lingkungan nah ini ketika perusahaan turun dengan masyarakat seringkali tidak menemui kesepakatan selalu menemui jalan buntu kenapa masyarakat kepinginnya A perusahaan kepinginnya B ya yang pernah yang pengalaman saya itu kasus pendirian tower 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 PTS ya dengan masyarakat karena akan menjadikan tower didekat dengan lingkungan perusahaan masyarakat nah hal ini kita menimbulkan efisiasi menimbulkan kejolak pihak dari masyarakat tidak mau saya tidak mau karena ini ada kesehatan mempengaruhi kesehatan karena ini tidak selesai wakil dari pusat ke sana selalu tidak selesai nah kalau tidak selesai semacam itu seperti apa maka bisa jadi salah satu pihak ya atau seharusnya dua belah pihak itu memanggil pihak lain yang dianggap netral itu dua belah pihak atau istilahnya kalau istilah awamnya itu ada pihak penengah yang mengatur proses negosiasi itu yang disebut dengan mediator mediator ini sebetulnya tidak 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 ikut negosiasi dia tidak ikut tidak memiliki kepentingan dalam proses negosiasi pihak yang benar-benar kenapa karena apa karena dia hanya mengatur jalannya proses negosiasi sehingga proses negosiasi itu diharapkan nanti memilih output yang bermanfaat atau output yang disepakati oleh kedua belah dan sebut dengan mediator nah maksudnya yang saya awal tadi ya power tadi ya saya sebutkan pesanan tadi pihak masyarakat dengan pihak masyarakat dan pihak power yang apa sih yang terjadi masyarakat ini seorang mediator dia akan menggali ya digali dulu apakah benar adalah persoal kesehatan akan sudah diberikan sudah diberikan sosialisasi bahwa dia dia menggali apa kebutuhan kebutuhan apa sih alternatif alternatif yang yang diinginkan baik oleh masyarakat maupun oleh pihak dari perusahaan nah dari situ kemudian diantai alternatif alternatif sehingga terjadi kesepakatan ya itu seorang mediator yang harus bisa diberikan mungkin mungkin ada kelas secara khusus berkait dengan mediasi nah Bapak Ibu secara garis besar negosiasi ini ada dua macam kalau tadi cara negosiasinya ada musyawarah ada negosiasi ada mediasi jenis negosiasi sendiri ada dua macam negosiasi berdasarkan keinginan dan berkaitan kebutuhan nah ini tentu ya itu kalau berdasarkan keinginan tentu kan lebih subjektif ya kalau berdasarkan keinginan itu ada sifat berbeda berdasarkan kebutuhan nah ini dilihat dilihat apa namanya kebutuhan negosiasinya negosiasi untuk apa dulu ya negosiasi biasanya kalau negosiasi jual-beli umumnya umumnya itu berdasarkan keinginan nah sementara kalau berdasarkan kebutuhan itu lebih besar yang melibatkan orang yang banyak seperti yang saya contohkan tadi masyarakat dengan dengan perusahaan atau dengan pabrik itu biasanya berdasarkan kebutuhan tapi tidak menutup kemungkinan disana disusuti dengan keinginan keinginan yang sebetulnya tersembunyi terbukas dari seorang negosiator maupun seorang media negosiasi lebih detail ya Bapak Ibu negosiasi berdasarkan keinginan biasanya lebih akhir kesepakatan yang menjadi dijual jadi kalau jual beli akhirnya aku harus mampu membeli setian harganya paling mentok setian kalau menjual saya paling rendah setian proses tawar-tawar menjadi ciri khas tentu keberhasilan ditentukan berdasarkan kedekatan antara nilai yang diinginan dengan nilai akhir yang disepakati kemudian yang terpenting adalah adanya perasaan menang atau kalah biasanya kalau ibu-ibu di pasar ketika dia menawar berdasarkan keinginan begitu dia menang ada perasaan puas kesertanya saya lihat tadi sebagian besar ibu-ibu jadi kalau misalkan melakukan negociasi di pasar sebetulnya mampu sekali untuk beli tapi karena ada perasaan menang atau kalah ini cabai sebilu 25 ribu dia tawar 5 ribu ada perasaan itu tapi itu memang teknik salah satu teknik dari negociasi kemudian nilai awal selalu bukan nilai yang sebenarnya jadi kalau ibu-ibu tadi harga cabai sebetulnya 25 ribu dia mawar langsung 5 ribu apa harganya sebetulnya enggak juga dia pasang dulu tekniknya seperti itu anjuri guru kemudian informasi dari pihak lawang tidak seluruhnya tenang cabainya cabainya masih seger ini kualitas bagus nah kemudian karena ini berada keinginan kalau saya mengalang maka pihak lawan seharusnya mengalang juga biasanya begini oke deh terakhir mentok si ibu-ibu oke saya mau 25 ribu tapi tolong tomatnya ini juga jadi satu berarti ada keinginan kalau saya mengalah si bapak-bapak penjual cabai tapi sudah harus segera atau kemudian juga ada solusi nilai tengah sudah tengah saya bapak turun sekian saya naik sekian dan lain sebagainya ya kemudian yang terakhir ini posisi bertahan atau turun sedikit-sedikit 7.500 sudah 10.000 10.000 sambil loyal pergi dia tahu pewarganya paling mentok paling murah itu cabai 20.000 nah berbeda sekali dengan yang nama-nama-namanya negosiasi berdasarkan kebutuhan nah disini karena ini berdasarkan kebutuhan maka pasang-pasang biasanya akan saling berbagi informasi kebutuhan saya apa keinginan saya apa biasanya kalau misalkan dalam saya gambarkan terkait masyarakat tadi ya dengan perusahaan maka para dia menyampaikan ya apa kekhawatirannya pak saya masyarakat kekhawatiran saya adalah power tersebut roboh yang kedua kekhawatiran saya adalah terkait dengan kesehatan dan sebagainya si perusahaan juga saling berbagi informasi kemudian kemudian masing-masing pihak akan memacakan permasalahan misalkan masyarakat tadi menyampaikan khawatiran terkait dengan kesehatan maka si pihak perusahaan akan memberikan sosialisasi terkait dengan kekuatan tower terkait dengan bermasalahan dengan kesehatan bahwa itu tidak terkait dengan kesehatan paru-paru tidak terkait dengan kesehatan sinyal otak dan sebagainya nah itu ya Bapak-Ibu negosiasi berdasarkan kebutuhan dan keinginan nah seorang negosiator yang saya sampaikan tadi bahwa yang namanya persiapan wajib didapatkan secara selain Bapak-Ibu pengetahuan tentang negosiasi tadi maka Bapak-Ibu sebagai seorang negosiator nantinya wajib memiliki keahlian atau keperampilan sebagai seorang negosiator misalkan apa itu salah satu kepacaman pikiran atau kelehan ya jadi ketika misalkan si Ibu-Ibu tadi saya tambahkan si Ibu-Ibu tadi ketika dia dia memilih dia membeli cabai ke Ibu-Ibu juga dia tekniknya akan sedikit mengancam kalau misalkan kebetulan penjualnya Ibu-Ibu tadi penjualnya itu laki-laki mungkin tekniknya juga bisa terbit padahal tekniknya Bapak-Ibu kalau misalkan dalam negosiasi apabila dilakukan secara benar dilakukan secara benar dalam proses pengadaan barang jasa Bapak-Ibu akan menemui nanti bahwa seorang kontraktor sebelum dia melakukan negosiasi maka dia akan menyampaikan apa tekniknya biasanya teknik yang mengancam dia akan menyampaikan bahwa dia ahli hukum dia akan menyampaikan bahwa dia di-bagging si ini si itu dan sebagainya atau kalau dia tekniknya sekalian dia apa namanya menggunakan teknik bahwa dia rugi sekali rugi sekali supaya pihak yang diajak negosiasi kasihan itu teknik jadi Bapak-Ibu tidak perlu takut belum merasa kasihan juga kemudian daya tahan atau sabar dalam menghadapi teknik pihak lainnya makanya Bapak-Ibu saya ini rugi marah habis melas-melas saya ini rugi kemudian kemampuan keadaptasi kalau dia diawannya melas bagaimana reaksi kita bagaimana taktik kita kenapa dia juga dipemarah dan lain sebagainya nah terpenting adalah dari sekian kemampuan dasar atau keterampilan dari seorang negosiator yang terpenting adalah kemampuan untuk mempertahankan mempertahankan tujuan semua seorang negosiator jadi kalau misalkan dalam proses pengadaan para yang akan dinegosiasi misalkan harga harga harus turun karena harganya tidak wajar maka Bapak Ibu harus pegang bahwa tujuan saya adalah harga harus wajar itu yang tertentu apapun yang terjadi harus nah Bapak Ibu teknik yang biasanya digunakan yang sering digunakan proses itu adalah yang sudah saya sepertikan di awal-awal tadi adalah tentukan awal yang tinggi kalau Ibu-Ibu tadi apa tapi sudah 5 ribu tinggi banget harganya 5 ribu minta sekitar atau kemudian jadi jangan 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 heran nanti kalau proses yang saya harapkan memang dalam ke depan proses negosiasi di proses pengadaan dilakukan secara benar sering cuma sekedar praterika tidak di atas kertas kemudian pernyataan tawaran akhir kalau sudah selesai gitu 25 ribu yaudah Pak 10 ribu sambil dia pergi mau 10 ribu kalau nggak mau yaudah karena dia teknik hasilnya teknik seperti itu dimainkan dengan teknik memainkan waktu yaudah kalau nggak mau dia pergi lama kapan lagi kemudian permainan emosi argumen dan ancaman ini Bapak juga harus paham ya di bapak 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 orang yang bisa mengancam keselamatan kapan kipir sangat dia membawa lawyer yang lebih banyak dia menyebut lawyer-lawyer yang terkenal kemudian ya menciptakan koros syarat saya mau mego tapi harus begini ya mencari kelemahan itu yang harus kita lakukan jadi orang yang baik harus melihat kelebihan kita dan kelemahan kemudian memainkan waktu nah ini juga permainan memainkan waktu ya selain juga pernyataan paham akhir juga biasanya dilakukan dengan mengelor waktu dilakukan itu untuk dengan seolah-olah kita menghubungi atau menelpon orang yang lebih tinggi dari dia untuk mengambil ketika saat sudah waktu itu sebentar seorang seorang negosiator ya harus tahan hal-hal yang semacam ini kalau menggunakan mediator maka mediatornya harus bersikap bersikap itu artinya memberikan waktu atau malah harus disepakati bahwa tidak ada waktu tambahan kemudian pembatasan informasi fakta dan ketatangan nah ini Bapak Ibu tidak penting jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan negosiasi jangan sampai tahu misalkan Bapak Ibu mau keluar di mobil Bapak Ibu mau membeli mau membeli barang maka Bapak Ibu harus menyimpan bahwa banyak orang yang akan terbaik dengan barang yang akan ditawarkan jadi seolah-olah barang itu tidak ada yang pembakasan informasi ini juga mengubah tawaran ketika sepakatan yang hadir terjadi ini yang sangat menjentelkan dan itu seringkali terjadi Bapak Ibu ini teknik sudah mendekati angka sudah aku itu gini sedih kesepakatan semula harga misalnya juga melakukan sepakatan dia tiba-tiba tidak mau dia sudah saya mau harga sekian tapi dengan plus yang seringkali menjendalkan memang itu sehingga jadi pancing untuk kita kalau kita emosi kalau kita terpancing emosi maka kita tidak akan konsentrasi pada tujuan kita tujuan awal ini yang sangat terbaik dalam proses kursiasi ketika kita kehilangan konsentrasi kehilangan tujuan awal kita maka itulah pintu kekalahan negosiasi kemudian perlu berkonsultasi dengan ketika untuk memutuskan yang saya melakukan tadi juga dalam langkah untuk mengulur waktu kemudian teknik ticket orang ini Bapak Ibu bagi dunia kontrak pengadaan barang jasa pemerintah ini yang pasti seperti apa ini sudah Anda mau kalau sudah seperti ini saya maunya harga capi 25 enggak mau ya sudah silahkan pergi dalam dunia pengadaan barang jasa kita inilah yang sudah pasti kita lakukan mengapa ini lakukan ketika Bapak Ibu menyusun draft kontrak ketika akan melakukan tender maka Bapak Ibu ketika menyusun draft kontrak sudah harus dimasukkan seperti itu bahwa harganya tata cara pembayarannya kemudian penyelesaian sengketan kontraknya nanti seperti apa pembayarannya berapa hari pekerjaannya seperti apa dia harus seperti itu contoh misalkan bahwa nanti pembayarannya di akhir tahun padahal kontraknya itu dimulai bulan Januari pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai di akhir tahun tentu kalau ini kita negosiasikan di awal banyak penyedia yang tidak akan mau jadi kita negosiasikan kontrak secara face to face saya maunya kontraknya nanti pekerjaan mulai dari awal sampai akhir pembayaran hanya ada di akhir saja di akhir tahun tentu kalau misalkan kita itu kontrak secara face to face maka pasti penyedia banyak yang tidak akan banyak penyedia yang tidak akan mau saya gak mau pak saya maunya nanti kontraknya pembayarannya setiap tiga bulan setiap tiga bulan sekali harus ada pembayaran karena apa harga saya sangat sebalik tetapi karena kontrak pengadaan barang jasa memulakan susun bapak ibu di awal di awal bahwa pembayaran selesai akhir misalkan selesai pengajaran selesai seratus pasen baru ada pembayaran itu pun di akhir di bulan esen maka apa yang akan dilakukan ketika bapak ibu juga penyusun tender lepas di tender diumumkan maka penyedia membaca oh pembayarannya nanti ternyata hanya di akhir dan itu tidak ada uang muka bagaimana kita apakah penyedia boleh pak saya nanti maunya itu boleh lah pak di akhir tapi ada uang muka gak bisa nanti ketika sudah di tender maka mau silahkan ikut tender yang berarti ketika dia ikut tender maka sudah menuju kondisi pembayaran kalau tidak maka dia silahkan untuk tidak menyantarkan dokumen penawan itulah di dunia penadang penjasa pembayaran makanya bapak ibu nanti ketika menyentuh kontak harus menemukan untuk secara pembayaran kemudian pembayaran nah kemudian berikutnya adalah memperdaya pihak lawan ini kemudian good guy bad guy terbiasa di dantung oleh orang-orang yang mengancam kita mengancam kita berbura-bura seperti kita orang yang siap kita mau akan tanda-tanda kontrak ya bapak ibu ya pak semuanya kita siapkan baik pak saya mau seperti iya pak kita ya kita takhid ya bapak ibu jangan terperdaya oleh seperti itu begitu penangan kota di lahan seringkali terjadi ya ini menjadi pasal itu ya nah bapak ibu ini teknik taktik apa yang harus dilakukan ya apa yang harus dilakukan oleh seorang negosator ketika menghadapi kakibat pacara menghadapi integrasi ya bapak ibu mengambilkan kakibat marah-marah apa yang misalkan ini ada kekejirin yang menakjub telur ya santai aja kalau memimpin matum ya pokoknya pada si waktu pokoknya harus siang ya itu keputusan anda saya harus pasipan dan lain sebagainya ini taktik teknik yang bisa bapak ibu nah kemudian bapak ibu proses mediasi ada proses persiapan ya bapak ibu persiapan harus matang ya bila perlu negosiasi salam perkenaan kompetnya bisa bila perlu negosiasi dilakukan keberapa kali selesai bisa jadi ada beberapa kali misalkan perkenuan awal dua kali perkenaan awal atau boleh juga tidak dilarang langsung tetapi secara besar proses negosiasi selalu ada perkenaan penemuan awal itu digunakan biasanya ini kalau negosiasi secara berdua dua pihak negosiasi dilakukan kalau proses pusawarah tidak bisa dilakukan maka negosiasi negosiasi sudah menemui jalan dunia maka proses berikutnya bisa dilakukan proses mediasi sama saja negosiasi tapi oleh di tambah ada pihak penengah pihak yang menuntun jalannya proses negosiasi ini selanjutnya pada itu di kontraknya penyelesaian menggunakan negosiasi sangat diberkenankan tapi persisnya harus sangat disarankan menggunakan mediator yang paham berkait dengan pengantaran karena kalau mediator di Indonesia banyak sekali ribuan puluhan ribu bahkan tetapi kalau mediator yang paham berkait pengantaran barang sisa itu sangat sedikit saya nanti ketika Bapak Ibu menyusun berita acara kesepakatan mediasi itu tidak melenceng dari aturan-aturan pengadaan barang sisa pemerintah di Indonesia diharapannya demikian kalau mediator sebab jangkankan proses mediasi ternyata ada juga proses mediasi kemudian arbitansal itu yang padahal sudah melaksamakan kesepakatan dari sidang arbitase melaksanakan proses mediasi tapi ternyata ada juga kesepakatan kesepakatan itu atau keputusan-keputusan dari arbitase arbitase yang melanggar ketentuan proses pengadaan barang sisa menjadi hal yang harus kita hindari Bapak Ibu nah ini saya kira mungkin bisa saya berjumpa berat menemang waktunya jadi secara tahapan negosiasi saya akan kesal ada kesepakatan kenapa ada persiapan nah persiapan ini ya Bapak Ibu digunakan untuk apa digunakan pertama untuk memilih kalau proses itu menggunakan proses mediasi ini digunakan proses persiapan ini digunakan oleh pertama oleh Bapak Ibu untuk mempersiapkan menyusun alternatif-alternatif pilihan ataupun keinginan juga yang paling penting ketika Bapak Ibu menggunakan mediator maka Bapak Ibu proses persiapan ini digunakan untuk memilih mediator antara kontraktor dengan pemberi kerja datanglah saya maka saya tidak akan bisa memediasi antara pihak pemberi kerja dengan pemilik pekerjaan kalau salah satunya dengan sepakat berikutnya ada kesepakatan awal kesepakatan awal itu terkait dengan wakil karena proses mediasi urus dari pihak siapa kesepakatan terkait dengan tempat waktu dan siapa yang pertama kali bicara media diskusinya juga seperti apa saya berbicara apakah harus menggunakan slide atau cukup langsung ubran saja atas perjalan itu juga perlu hal-hal yang selatan itu yang harus digali dan sepakat sebelum melakukan pertemuan atau selesai maka pertemuan oke baik ini mungkin saya baca saja ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu persiapan 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 negosiasinya terus matang ya Bapak Ibu karena kesusiasan diskusinya itu lalu terkait dengan proses persiapan yang matang pertama kesepakatan kesepakatan orang nah keterwakilan para pihak ini juga sangat penting ya jadi kalau sudah kita tentukan keterwakilan para pihak ini kalau prinsipal atau yang secara langsung berarti decision makernya itu yang paling bagus tapi kadangkala kita juga orang orang lain juga yang datang yang diberikan kuasa dan sebagainya tapi dalam proses pengadilan barang jasa akan kita bicarakan ya proses negosiasi nah kemudian para pihak ya ketika datang itu ada yang paling diharapkan adalah pihak bensipal tapi ada juga pihak yang terkait atau pihak yang secara langsung diwakil ya diwakilkan atau prinsipal datang wakilnya juga datang perwakil tapi disana juga bapak itu harus ada orang-orang yang bisa menganalisa adakah orang-orang yang bisa berpengaruh terhadap hasil kesepakatan segala terlumpungan dulu jangan diapaikan jangan diapaikan jangan diapaikan ini bagaimana kita meranking kebutuhan kita share dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ini kalau sudah bagaimana ketika menemui jalan untuk maka pilihannya itu selain pilihan yang bagus-bagus dan kurang bagus maka pabak itu harus membuat alternatif pilihan apabila proses negosiasi proses musawara proses mediasi itu bagus ada kalau tidak harus di ganti ini saya kira yang perlu juga harus dipahami bapak-ibu kalau dalam proses negosiasi ada piramida proses mediasi ada piramida negosiasi itu proses yang dilakukan oleh mediator sampai dengan proses kesepakatan nah ketika berdiskusi bapak-ibu ketika berdiskusi bapak-ibu harus mampu melihat memisahkan antara omongan yang terkait ya dengan masalah atau dengan individu sendiri tidak jarang ya bapak-ibu ketika kita melakukan proses mediasi sering menemukan ya tidak ada kaitannya tapi dia istilahnya kalau istilahnya itu belating itu dia pengen yang ngomong A tapi tercampur B tercampur J tapi bagi seorang negosiator ulung ada teknik-teknik tertentu untuk menghindari bluffing jadi bagaimana bapak-ibu sudah melihat oh orang ini bluffing tidak fokus pada pasal menggunakan teknik-teknik yang bapak-ibu kuasai untuk menhindari bluffing teknik-teknik yang perasaan atau yang teknik langsung dekat sudah saya ngomong yang seperti ini saja sesuai dengan kondisi sesuai dengan keadaan bapak-ibu keadaan pihak lawan ataupun jenis negosiasi yang diperlaksanakan kemudian ini ada proses-proses mengalih kebutuhan yang paling penting kita nanti dalam proses pengadaan barang jasa adalah dicari win-win solution jadi proses kalau dalam proses pengadaan barang jasa itu adalah win-win solution tidak ada pihak yang kalah tidak ada pihak yang menarik tapi kita mencari poin kepentingan perasaan pemberi pekerjaan dan kontraktor yang dicari apa sih kepentingan kontraktornya kepentingan kontraktornya lebih banyak ya pemberi pekerjaan apa sih ya saya mau membayar tapi saya selamat jangan sampai bermasalah di kemudian hari kepentingan saya berarti sesuai dengan aturan dan ketepuan nah ini kalau sudah Bapak-Ibu harus bisa penentukan ya kebutuhan pilihan itu Bapak-Ibu untuk proses negosiasi ini karena kita sudah satu jam ya untuk materi yang pertama ini baik untuk yang materi yang pertama silakan Bapak-Ibu kalau mungkin ada pertanyaan silakan baik kalau tidak ada mungkin halo ada pertanyaan dari Ibu Putri Pak di chat zoom di chat zoom ya oke mohon maaf kita ke sesi pertanyaan ya Pak oke ya ini ada yang di chat zoom ada juga yang di sraido kita dahulukan yang di sraido ya Pak Bapak-Ibu jika ingin bertanya bisa langsung menulis di sraido tapi mungkin kalau dirasa di sraido terbatas karakternya bisa langsung bertanya di chat zoom nanti akan kami bacakan atau bisa juga langsung klik rest hand nanti akan kami berikan waktu bertanya langsung dengan Pak Kadir ini kalau misalkan mau ini ada Bu Putri tulis Tiyawati mungkin ini saya simpan dulu ya kita materi yang kedua karena ini langsung berhubungan dengan pengadaan barang jasa nanti kita proses pengadaan barang jasa nanti akan saya jawab ketika kita membahas diskusi terkait pengadaan barang jasa pemerintah namun sebelum itu silakan mungkin yang lain Bapak Ibu terkait dengan Pak ini yang di sraido sudah terlihat Pak oh ada ya oke oh ini oke dari Anonymous pertanyaan yang pertama ketika kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat apakah bisa jika salah satu pihak berubah pikiran apa yang harus dilakukan ketika dua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat apakah bisa jika salah satu pihak berubah pikiran nah apa yang harus dilakukan nah Bapak Ibu gini ya kalau memang dalam suatu proses negosiasi kemungkinan terburuk memang bahkan dalam proses mediasi ya Bapak Ibu dalam dari mediator itu seringkali kita sudah mencoba untuk membuat kesepakatan jadi hasil akhir ya saya contohkan kalau misalkan dalam proses mediasi hasil akhir output terakhir dari proses mediasi itu adalah berita acara kesepakatan nah kesepakatan itu tidak harus bahwa masing-masing pihak oke saya sepakat penyelesaiannya ini bisa jadi juga bahwa berita acara kesepakatan itu para kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat bahwa proses mediasi ini tidak menemukan hasil bisa jadi yang sama-sama itu nah oleh karena itu Bapak Ibu kalau ini yang ditanyakan terkait dengan pertanyaan ini kalau terkait proses tersebut adalah proses yang sudah dituangkan dalam kontrak artinya Bapak Ibu melakukan proses negosiasi atau proses mediasi ini karena menjalankan amanat dari kontrak yang sudah tertulis dan di kontrak tersebut apa namanya sudah disepakati bahwa penyelesaian sengketa adalah melalui mediasi maka ketika ketika ada persoalan semacam ini maka Bapak Ibu harus membuat alternatif pilihan yang lain ya apakah bisa jika salah satu dia berubah pikiran maksudnya berubah pikiran mungkin anemos ini berubah pikiran yang seperti apa pemahaman saya adalah berubah pikiran bahwa sebelumnya sepakat sudah ditandatangani berita acara kesepakatan kemudian saya berubah gitu ya saya berubah untuk menjadi sepakat gitu kah nah kalau memang modelnya seperti itu ya Bapak Ibu misalkan sudah dibuat berita acara kesepakatan bahwa kedua belah pihak tidak sepakat tetapi ternyata setelah ditandatangani ada salah satu pihak oke lah ya oke lah bahwa saya oh saya sebetulnya ada pilihan ABC misalkan kemudian setelah ditandatangani kedua belah pihak tidak sepakat terhadap alternatif ABC ini sudah ditandatangani sudah selesai pihak mediator juga sudah ditandatangan sudah ditutup bukunya eh ternyata salah satu pihak pak saya maunya ABC ini menjadi alternatif pilihan saya nah bagaimana ya berarti harus dilakukan proses mediator kembali mediasi kembali ya kalau ada kononinya kononnya Bapak Ibu kalau ada kononnya berarti Bapak Ibu kononnya dua kali nanti tapi itu prosesnya karena pemerintahnya sudah disepakat jadi proses harus proses mediasi kemudian bagaimana cara menjamin kenetralan dari mediator Bapak Ibu di awal ya namanya mediator pertama telah menandatangani fakta edek dikas terutama mediator berkait pengadaan barang jasa ya bahwa mediator dari layanan pengadaan barang jasa itu harus neta tidak memihak salah satu pihak gitu ya oleh karena itu pemilihan mediator haruslah disetujui oleh kedua belah pihak ya kalau misalkan di pengadilan agama di masyarakat agama saya pernah menjumpai itu mereka punya banyak sekali banyak sekali apa namanya banyak sekali mediator nah bagaimana cara agar agar kesepakatan misalkan ada tiga memilih si A si B mungkin setuju si A si B si ibu misalnya karena ini pemilik pekerjaan setuju si A tapi kontaktornya tidak setuju si A mintanya si B dalam mereka menjaga kanetralan ini pertama tadi tanah tangan fakta integritas kalau kami di yang kedua adalah pemilihannya pemilihan mediatornya dilakukan secara berbuka dan kedua belah pihak harus sepakat menunjuk penuh yang bersangkutan seperti yang saya contohkan tadi biasanya saya akan menyampaikan tiga orang mediator kemudian pihak pemberi pekerjaan saya minta untuk memilih dua mediator yang pihak yang kontraktor juga saya minta untuk memilih dua mediator maka salah satunya kan pasti sama ini juga salah satu cara untuk melihat mediator itu terang itu ya itu ya Bapak Ibu ini namanya cuman anonimus ini ya anonimus makanya silahkan Bapak Ibu kalau mau menggunakan mediator ya tapi ingat harus ditulis dalam mungkin itu Mbak Upi yang bisa saya sampaikan atau mungkin silahkan kalau masih kurang puas ya bisa dilanjut lagi nanti yang berasa menulis anonimus bisa angkat tangan ya Mbak bisa berdiskusi langsung bisa berdiskusi kita lanjut ke materi lagi Pak oke materi lagi ya oke kita akan materi yang berikutnya ya Bapak Ibu baik Bapak Ibu tadi berkait dengan gambaran negosiasi secara umum ya maka sekarang kita akan negosiasi pada proses pengadaan barang jasa pemerintah ya Bapak Ibu jadi sekarang ini untuk dasar hukumnya kebetulan banyak ya banyak dasar berkait dengan negosiasi cuman yang saya ambil karena ini adalah perintah akuran proses negosiasi pengadaan barang jasa maka yang saya ambil adalah dasar hukum dari peraturan kesedir nomor 12 tahun 2021 terkait dengan perubahan dari perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa juga termasuk peraturan LKP nomor 12 tahun 2021 Bapak Ibu ya tujuan dari proses negosiasi pengadaan barang jasa adalah memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan hasil yang dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diatukan oleh peserta Bapak Ibu akan terjawab tentang pertanyaan tadi memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diatukan oleh masyarakat kemudian fungsi negosiasi ini merupakan tahapan dalam proses pemilihan penyedia artinya bahwa proses negosiasi dalam proses pengadaan barang jasa ini merupakan salah satunya merupakan kewajiban aturan dari perintah aturan yang kemudian juga merupakan alternatif yang kedua ini boleh boleh Bapak Ibu merupakan alternatif penyelesaian sengketa kontrak artinya boleh Bapak Ibu menggunakan negosiasi menggunakan proses mediasi ataupun menggunakan langsung saya gak mau negosiasi saya langsung mengatakan juga artinya bahwa fungsi negosiasi dalam proses pengadaan barang jasa itu bisa jadi wajib kalau itu merupakan tahapan proses pemilihan ataupun merupakan hal pilihan alternatif pilihan kalau itu dalam proses penyelesaian sengketa Bapak Ibu sebelum kita mempelajari terkait negosiasi dalam proses pengadaan barang jasa ini kalau tadi di awal di materi awal itu sudah saya sebutkan bahwa yang namanya negosiasi harus selalu ada pihak negosiator nah maka dalam proses pengadaan barang jasa ini pun sama hanya saja memang sudah dikentukan karena ini sudah dikentukan sudah perintah aturan maka peraku negosiasi atau negosiator dalam proses pengadaan barang jasa ini sudah dikentukan bisa jadi poja pemilihan kemudian bisa jadi itu pejabat pengadaan bisa jadi juga pejabat penanatanganan kontrak atau pejabat pembuat komitmen ini adalah pelaku-pelaku atau negosiator dalam proses pengadaan barang jasa poja pemilihan bisa jadi seorang negosiator ketika dihadapkan pada proses seleksi atau penunjukan langsung atau proses seleksi atau proses penunjukan langsung yang di atas 100 juta atau dia seorang negosiator seorang poja pemilihan ketika dia dihadapkan pada proses tender atau penunjukan langsung di atas 200 juta untuk pekerjaan non konsultansi kenapa karena dia sorry untuk poja pemilihan untuk seleksi penunjukan langsung kalau yang tadi untuk poja pemilihan untuk di atas 200 juta itu ada metode penunjukan langsung kemudian pejabat pengadaan tentu untuk metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang bernilai sampai dengan maksimal 100 juta untuk jasa konsultansi atau proses penunjukan langsung yang bernilai sampai dengan 200 juta untuk yang non konsultansi seorang negosiator kemudian PTK tentu untuk semua jenis kontrak yang dia tanah-tanah ini dalam rangka pengendalian kontrak kemudian bagi seorang penyedia ya tentu penyedia juga bisa sebagai pelaku atau negosiator apabila ingat tadi ya sudah kita perajari pelaku atau negosiator itu ada prinsipal ada yang terkait dan gitu ya ada yang langsung ada yang tidak langsung ada sebagai katalis nah maka dalam dalam proses dalam pengadaan barang jasa yang barang jasa pemerintah yang dihalapkan negosiator itu ada seorang pelaku langsung ataupun pelaku tidak langsung yang mendapatkan surat kuasa pelaku langsung bisa atau direktur utama atau pimpinan perusahaan atau kalau misalkan koperasi ya pengurus utama koperasi atau bisa juga dia seorang penerima kuasa diperkenankan ya kalau misalkan perusahaan itu ada perusahaan taban maka diperkenankan ada kepala capa ya nah kalau misalkan dalam dalam itu bisa juga seorang misalkan dalam konsorsium maka yang pelaku negosiasi adalah orang yang berhak untuk memahami ini adalah para pihak dalam proses pengadaan barang jasa ya proses penegosiator nah jenis pengadaan yang perlu sudah saya sampaikan tadi ya seleksi kalau untuk jasa konsultansi ya jadi kalau untuk jasa konsultansi seleksi selalu butuh negosiasi pengadaan langsungnya maupun penunjukan langsungnya pasti ya jasa konsultansi semuanya butuh yang namanya negosiasi kemudian kalau untuk pekerjaan konstruksi hanya pengadaan langsung dan penunjukan langsung saja yang butuh negosiasi kemudian barang atau jasa lainnya pun sama pengadaan langsung dan penunjukan langsung plus kalau untuk barang proses e-purchasing mereka menutupkan negosiasi ya nah Bapak Ibu sekarang ini lagi digalakan yang namanya penggunaan produk dalam negeri pendaya gunaan produk dalam negeri dan terutama peningkatan usaha mikro usaha kecil kalau kalau Bapak Ibu faham ya dalam rangka meningkatkan itu salah satu caranya adalah Bapak Ibu mempunyai katalog lokal maupun katalog sektoral nah dalam rangka memilih penyedia untuk katalog ya maka bisa dilakukan dengan cara tender atau dengan cara negosiasi lain lagi memilih penyedia untuk naik di katalog kita baik katalog nasional sektoral maupun katalog lokal ternyata juga membutuhkan negosiasi maka dalam semua katalog yang kita gunakan katalog nasional yang kita gunakan saat ini itu semuanya dalam kontraknya ada negosiasi semuanya ada proses negosiasi yang akan dilakukan untuk penyesuaian atau untuk perubahan harga bahkan Bapak Ibu kalau sekarang ini misalkan ini mobil di awal tahun ada ternyata begitu di awal tahun bulan Februari Maret April ada katalog mobil kendaraan begitu bulan Juni Juli hilang Agustus muncul lagi September muncul lagi kenapa? karena itu ada proses negosiasi proses perubahan harga sana dituangkan ada proses tidak akan menjelaskan ada slide khusus ya Bapak Ibu tender di ini pun Bapak Ibu perlu negosiasi ketika Bapak Ibu melakukan proses tender mendahului tahun anggaran mendahului DIPA atau mendahului DIPA Bapak Ibu maka ketika Bapak Ibu mau tanda tangan kontrak ada keadaan kondisi kondisi pertama ketika Bapak Ibu melakukan tender di ini sebelum DIPA disahkan ketika itu dilakukan maka Bapak Ibu wajib berhenti prosesnya di penetapan pemenang Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk tanda tangan kontrak kalaupun Bapak Ibu tanda tangan kontrak maka diwajibkan kontrak tersebut belum aktif harus ada kata-kata demikian ya tidak pulih itu salah satu inovasi kontrak ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada kondisi saya sering menemukan terutama di rumah sakit ya Bapak Ibu di rumah sakit itu Pak saya tanggal 1 Januari itu pasien harus makan tanggal 30 tanggal 1 tanggal 2 tanggal 30 tanggal 31 tanggal 1 rumah sakit harus makan Pak jadi saya harus tanda tangan kontrak nah pada saat sebelum perpres 12 ini sebelum itu banyak PPK yang melakukan inovasi dengan cara apa mereka memisah memecah 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 pengadaannya untuk yang awal-awal akhir tahun akhir Desember sampai dengan awal Januari itu mereka memecah sendiri karena apa? karena tidak ada anggaran DPA belum disahkan sisanya mereka melakukan tender setelah DPA nah untuk yang perpres 12 ini Bapak Ibu dipersilahkan Bapak Ibu ya melakukan tender gini kemudian tanda tangan kontrak tetapi di dalam kontraknya wajib disebutkan wajib disebutkan bahwa kontrak ya kontrak aktif ya atau kontrak ini diberlakukan ketika dokumen pelaksanaan atau ketika DPA atau DPA itu telah disahkan sehingga tanda tangan kontrak di awal tidak apa-apa ya kenapa nah itu seringkali ini menjadi penghambat ya menjadi penghambat pekerjaan yang harus mulai dari awal terutama untuk makan minum pasien makan minum tahanan ya Bapak Ibu di di kepolisian itu seringkali terlambat akrobatnya akrobat-akrobat yang dilakukan sedikit menyerempet maladministrasi atau mal ini saya sarankan menggunakan tadi silahkan kontrak maka kontrak sudah aktif penyedia ketika memberikan makan melaksanakan pekerjaan sudah ada hitam di atas putusnya ya Bapak Ibu dan kita tidak boleh membayar yang dilarang itu kan apa membayarnya maka kenapa ada kata-kata kontrak harus aktif ketika DPA diusahkan karena kita tidak boleh membayar nanti membayarnya setelah dipak itu salah satu yang bisa Bapak Ibu lakukan maka tidak ada lagi tahanan kelaparan tidak ada lagi pasien yang harus diutangkan disana-sini nah Bapak Ibu ketika tender ini boleh dilakukan penatangan kontrak ya kondisi normalnya ketika mendapat persetujuan dan DPA telah disahkan nah ketika DPA sudah disahkan maka silahkan dilakukan penatangan kontrak nah atau kemudian ada kondisi ketika sebuah ditanyi temukan pemenang kalau kondisi yang awal tadi yang normal tadi DPA disahkan anggaranya normal jadi kita penatangan kontrak 1 miliar nah kemudian ketika DPA atau DPA disahkan disahkan 1 miliar ya gak apa-apa kontrak lanjut silahkan tapi ada juga kondisi ketika di tender DPA sudah disahkan karena ada proses terutama di daerah kalau di daerah itu Bapak Ibu ketika RKA sudah disetujui bersama oleh DPR sebelum disahkan maka harus kalau untuk pemerintah daerah kabupaten harus dievaluasi terlebih dahulu oleh provinsi untuk pemerintah provinsi draft atau RKA yang sudah disetujui tadi dievaluasi oleh kementerian dalam nah inilah yang seringkali menjadi hambatan kenapa ketika RTKA itu dikembalikan ke pemerintah daerah seringkali DPA-nya itu tidak sesuai dengan kondisi awal kalau sesuai seperti itu disilahkan untuk dilanjutkan kontraknya hanya proses dilanjutkan dengan cara menandakan kontrak tetapi bagaimana kalau ternyata anggaran itu sama sekali tidak disetujui kita sudah menetapkan pemenang makan minum tahanan sebesar 1 miliar tetapi ternyata dari dari pihak yang melakukan evaluasi ternyata tidak setujui anggaran itu seandainya diumpama saja tidak setujui apa yang harus dilakukan maka proses harus dibatalkan dan penyedia yang sudah jadi pemenang tadi tidak boleh menentu ganti rugi ataupun ganti keuntungan nah bagaimana Pak ternyata DPA itu ada anggaran tersebut masih ada tetapi lebih semula kita tenderkan itu 1 miliar ternyata disetujui 1,5 miliar maka lanjut lanjut berarti nanti ada silpat yang menjadi masalah adalah ketika tender 1 miliar pemenangnya 1 miliar ternyata DPA-nya atau DPA-nya kurang dari itu misalkan yang disetujui hanya 800 juta saja karena kondisi pandemi semakin mana-mana direponusi anggaran yang semula untuk makan minum tahanan semula 1 miliar di tender 1 miliar ternyata hanya disetujui 800 juta nah proses inilah yang boleh dilakukan proses negosiasi kalau kurang dari silahkan dilakukan proses negosiasi ya kurang dari rencana kontrak rencana kontraknya 1 miliar ternyata anggaranya yang disetujui 800 juta ambil proses negosiasi nah ini apa Pak Ibu berikutnya perlukah kontrak negosiasi seperti yang saya sampaikan tadi sesi 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 pertama tadi bahwa kita bisa melakukan negosiasi salah satunya karena berkaitan dengan aturan perintah dari pengadilan maupun juga sudah terbuang dalam kontrak ini namanya kontrak boleh ditegosiasi apa itu misalkan ada tambah pekerjaan baru ya ada tambah pekerjaan baru baru yang sama sekali tidak ada jadi misalkan Bapak Ibu ada pengadaan komputer misalkan contoh nah awalnya tidak ada item pekerjaan antivirus Bapak Ibu menginginkan antivirus makanya silahkan negosiasi harga dari antivirus nah kemudian berikutnya pada penyelesaian sengketa kontrak seperti tadi proses musyawarah proses mediasi silahkan disana silahkan tambahin lagi proses negosiasi kemudian pada tender itemize dapat ditetapkan lebih dari satu temenan ini juga butuh proses negosiasi atau misalkan kontrak payung pada tender atau seleksi juga bisa dilakukan prosesnya seperti yang Bapak Ibu saya sampaikan tadi Bapak Ibu menggunakan kalau belanja menggunakan e-katalog atau menggunakan e-portesting penetapan disana ada kontrak kontrak payung proses mendapatkan penyedia dalam e-katalog tadi ada proses negosiasi bisa jadi Bapak Ibu sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan penyedia kendaraan ataupun penyedia alat tulis kantor ataupun penyedia komputer kalau Bapak Ibu belanja di e-katalog itu lebih dari satu prosesnya bagaimana boleh silahkan proses negosiasi kemudian berikutnya adalah pembaruan kontrak payung nah ini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam suatu kontrak boleh ada klausur negosiasi atau re-negosiasi untuk rentang waktu tertentu yang saya sampaikan tadi di sesi pertama tadi di awal-awal tahun Pak Jokowi itu kan selalu nah ini ternyata dalam kontrak kekinian kita kontrak yang gini kontrak payung sekarang sudah ada makanya Bapak Ibu jangan heran kalau tiba-tiba pengadaan mobil tiba-tiba hilang itu ada proses re-negosiasi bisa untuk penyesuaikan harga karena apa karena harga di Indonesia itu cenderung berlaku berlaku naik turun naik turun tidak ada harga barang atau jasa di Indonesia yang sama persis dalam rentang turun waktu tertentu tidak ada itulah juga dalam HPS kita selalu dituliskan bahwa HPS bernilai atau umur HPS itu 28 hari itu salah satunya karena prosesnya proses harga kita selalu turun kemudian berikutnya pada rapat sukos meeting jadi kalau ada sengketa ada ada keterlambatan ada permasalahan yang membutuhkan sukos meeting maka disana dimungkinkan ada terjadi negosiasi baik itu negosiasi harga maupun negosiasi teknis negosiasi teknis tentu ada negosiasi segala hal disana baik itu terkait dengan jadwal dan sebagainya prinsip negosiasi dalam proses pengadaan barang jasa adalah pertama dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang jasa jadi kalau sudah ada PPK pejabat membuat komitmen maka KPA PPK KPA atau PA sudah diam kita ikut dalam proses negosiasi jangan mempengaruhi PPK masyarakat masyarakat saya itu pancam Pak masih ada hari ini ada kejadian yang semacam hidu yang merasa diancam hanya dia tanah-tanah kemudian minta pendapat yang menutupi kata saya itu sah kalau hasil hidu jadi kalau diantam jangan tanah-tanah kemudian berikutnya indikator keberhasilan bukan hanya dari turunnya harga penawaran nah ini ya Bapak Ibu pertanyaan dari Ibu Putri tadi indikator keberhasilan dari negosiasi Bapak Ibu bukanlah harga yang turun bukan saja harga tidak semestinya apalagi sampai kemudian pertanyaannya apa harus ada turun sekian persen tidak ada aturan bahkan kalau misalkan ada ini mohon maaf ya pesertanya ada 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 penyedia dan juga ada apa-apa para pengawas nah ini juga ya jadi di aturan di Indonesia itu tidak ada aturan yang menyatakan bahwa indikator keberhasilan atau keberhasilan dari suatu proses negosiasi itu adalah harga harus turun atau saya boleh saya katakan bahwa tidak ada aturan di Indonesia yang menyatakan bahwa negosiasi harus turun harga yang menjadi indikator keberhasilan adalah bahwa harga itu akan semakin wajar dengan harga di pas sekarang jadi jangan sampai ini saya masih menjumpai ini kebetulan kalau beberapa kasus aparat pengawasnya itu minta misalkan ini harga harga kain harga kain masih ada pemahaman bahwa harga kain itu yang menjual ini ada retailer harga kainnya per meter katakanlah 100 ribu per meter tapi kemudian ada masih aparat pengawas internanya atau inspektorannya masih mencari berapa sih harga di pabriknya berapa harga produksinya tidak bisa demikian ya Bapak Ibu yang kita menjadi acuan itu adalah harga di pasaran kalau memang proses tender kita itu makanya Bapak Ibu sebagai PPK harus bisa memilih kapan suatu tender itu pesertanya adalah prinsipal kapan pesertanya itu adalah reseller kapan pesertanya itu adalah distributor Bapak Ibu sebagai PPK dan sebagai koca harus bisa memilih kalau sudah memilih seperti ini bisa maka menyusun HPSnya sesuai dengan tadi kalau memang nanti itu tendernya adalah pabrik maka Bapak Ibu mencari harganya di pabrik jangan cari harga di puku maka inspektoraknya benar kalau yang semacam ini cari sampai ke pabriknya berapa ongkos produksinya berapa harga HPP harga pokok tetapi kalau pesertanya itu adalah reseller pokok ya jangan harga di pokok berapa ya itu yang harga yang wajar maka ini juga indikator keberhasilannya itu dilihat dari seberapa wajar harganya wajar di tingkat reseller wajar di tingkat kreditator apakah wajar di tingkat produksi ya Bapak Ibu yang sering kalau survei juga di sesuaikan jadi harus linial kalau pesertanya itu nanti diarahkan pesertanya ke pabrik ya Bapak Ibu surveinya ke pabrik jangan sampai surveinya pesertanya ke pukul surveinya ke pabrik yang gak dapet mau ditandar berapa kali itu gak akan dapet karena harga di pukul itu perbeda dengan pabrik juga dengan paham begitu ya silahkan kalau misalkan aku mau menanggapi silahkan ya kemudian prinsip berikutnya adalah para pihak adalah setara kedudukannya antara kontraktor antara pelaksanaan pekerjaan atau kontraktor dengan pihak pemerintah kerjaan meskipun tulisannya tulisannya apa tulisannya surat perintah kerjaan seolah-olah pihak pemerintah ini memerintah surat perintah eh kamu usah perintah untuk kerja tidak semacam itu kedudukannya tetap setah jadi para pihak harus kedudukannya setah berikutnya nah berikutnya adalah ketika bapak ibu melakukan negosiasi yang paling penting adalah hindari kerugian negara kemudian hindari melanggar aturan apalagi melanggar hukum sebab melanggar aturan itu belum tentu melanggar hukum kalau melanggar hukum pasti melanggar aturan saya suka minta sering pak saya kondisinya saya harus melanggar aturan yang semacam itu saya senang pak saya harus melanggar aturan ada pekerjaan ini saya melanggar aturan jadi pekerjaan ini harus cepat karena apa karena kondisinya kami harus paling dikat paling dikat jadi harus karena proses seleksinya sudah selesai maka harus beberapa gelombang dan ini dipah dari pusat mendadak saya harus melanggar aturan bagaimana saya caranya kalau sudah ngomong melanggar aturan maka harus seperti tapi kalau yang bisa menurutkan itu kalau ada pelanggar aturan ada grup yang negara ada mengajar maka pasti itu tidak enggak 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 maka dalam persis negosiasi hindari kemudian maka pastikan Bapak Ibu harga yang dinikosiasi mendekati dan kewajar bagaimana caranya tradingnya bagaimana kalau misalkan yang seperti tadi di awal tadi saya contohkan Ibu Ibu ada cabai segilo cabai segilo dia tawar 5 ribu enggak mau maka saya mau 25 tapi saya minta tomatnya ini seplastik itu salah satu artinya dalam proses pengadaan barang bisa seperti itu bagaimana caranya oke tidak ada turun tetapi Bapak Ibu sebagai negosiator Bapak Ibu sudah memastikan sudah mendapatkan informasi sudah ada data yang valid bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasar artinya harga tersebut tidak wajar maka Bapak Ibu bisa oke tidak ada harga yang turun tapi ada kualitas yang nah kenapa turunnya harga bukan menjadi patungan bukan yang terjujur yang terjujur adalah harga yang wajar maka itu terlihat mahal tapi mobilnya harganya itu 250 kok ini harganya mobil 300 juta begitu dineko tidak mau oke saya tidak apa-apa tapi saya minta tambahan fitur yang lebih mahal sendiri dia tidak mau turun harga nah kita harus nah makanya seorang penyedia pun juga harus mau ya menurutkan harga ketika dia ketika dia tidak mau dia tidak mau turun harganya maka sampaikan ingat tadi prinsip proses pengadaan perancara tukar menukar ini berdasarkan negosiasi berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan maka para pihak harus apa harus membuka masing-masing data dan informasi analisa kebutuhan kebutuhan dari pihak pemerintah adalah harga wajar tidak melanggar aturan tidak ada kerugian sementara dari pihak penyedia adalah untung yang mendapatkan untung mendapatkan pekerjaan dan tentunya penyedia juga tidak mau dituntut nanti oleh para penegak hukum tidak mau maka buka semuanya data dari penyedia ini loh silahkan harga tingkat reseller saya segini tambahin pajak segi berikutnya adalah penyedia ini persiapan negosiasi ya waktunya kayaknya sudah ini ini tidak ada yang lain nah Bapak Ibu persiapan negosiasi ini Bapak Ibu harus ini usahakan benar-benar ada negosiasi kalau cuman negosiasinya masih di atas kertas itu pun yang bikin biasanya pengadaan yang bikin semua penyedia tinggal tangan lain tapi kalau yang persiapan undangan jadwal jadi persiapan negosiasi yang kita lakukan oleh pihak pemerintah adalah apa undangan jadwal untuk mengikuti proses negosiasi harus disiapkan memastikan para pihak yang hadir dalam pertemanan adalah orang yang terkenang dan memiliki otoritas dalam pembuatan keputusan dan yang terpenting adalah yang datang dari pihak penyedia sesuai dengan ketentuan yang ada fitur atau kuasanya kepala catang dan sebagainya kemudian berikutnya POJAK atau PPK telah memiliki data serta pemahaman kerangkit peraturan yang boleh dinego atau tidak boleh ini juga penting ya Bapak Ibu ya contoh misalkan saya pernah ada kasus apa uang muka pada saat tender tidak diberikan uang muka begitu ada proses begitu ada proses setelah penenangan kontrak ternyata ada proses yang perlu adendum ada proses negosiasi di sana eh ternyata penyediaannya minta dinego apa kalau semula tidak ada uang muka dinego menjadi ada tidak boleh termasuk pacaran pembayaran kalau memang di akhir pembayaran di akhir itu sudah disepakati di kontrak sudah dituliskan pembayaran harus di akhir ketika pekerjaan selesai kasus asen makanya ya jangan diubah menjadi per bulan atau per termin sudah kenapa konsekuensi dari yang dua hal yang saya sebutkan tadi konsekuensinya ada ada mempengaruhi harga makanya tidak dinego jadi bapak itu harus dia juga gitu jangan ngotot pak saya minta uang muka pak tidak boleh ngotot begitu gitu ya kemudian kemudian PPK telah memiliki data mereka yang boleh atau harus dinegosiasi harus data harga terutama data spesifikasi teknis atau data teknis baris ya terutama tenaga harga boleh pak untuk berjabat pengadaan pak saya berdasarkan HPS ya boleh tapi hendaknya yang namanya PP itu ya ojak pun juga gitu ketika ada pekerjaan pejasa konsultasi boleh berdasarkan tapi hendaknya punya surga harga sering ya karena apa proses negosiasi di POCJ dan di PPK ini ingat tujuannya apa mendapatkan harga sewajar mungkin bukan sepulah mungkin sewajar mungkin sewajar mungkin harus update data kemudian berikutnya berikutnya bapak ibu dari pihak penyedia sama juga penyedia telah memiliki data atau pemahaman terakhir peraturan yang bolehkan atau tidak boleh nah kedua belabia intinya boleh atau dapat dibantu kalau misalnya tidak alih konstruksi menantangkan alih konstruksi untuk memiliki teknis kan bisa atau BPDK kadang tidak paham nah ini terkait hal yang di negosiasikan pemberian uang muka kemudian jangka waktu pelaksanaan boleh untuk mempercepat jadi kalau jangka waktu pelaksanaan boleh mempercepat bagaimana kalau terlambat 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 aja kasih saksi terlambat dengan pesanan penyantung ya pak saya terlambat dengan lokasi pekerjaan atau konstruksi saya juga pernah ada kasus lokasi pekerjaan di pindah ingat ya kalau di pindah ini dalam proses perencanaan itu sudah menyebutkan bahwa lokasi pekerjaan di kabupaten A kecamatan X sekarang begitu eh begitu tanah tangan kontak lokasi X tadi tidak siap untuk dibangun dipindahkan ke kecamatan Z menurunkan spesifikasi barang terutama ini kalau misalkan bapak ibu ada sering saya masih di grup ahli pengadaan barang saya sebun masih bagaimana kalau ternyata barang itu sudah ditangani kontak diskontinue nah pertanyaan saya bagaimana PPK-nya waktu survei dulu harusnya survei itu tidak hanya menyebutkan spesifikasi teknik dan harga saja tetapi melihat ketersediaan penyedia dan ketersediaan barang jadi begitu tanah tangan kontak jangan sampai ada barang yang spontan tujuh ya kecuali kalau keadaan kahal kahal seperti yang dia alami dan sekarang ini terjadi apalagi di awal-awal tahun tahun 2008 ya pertama barang-barang waktu itu alap-awal kesehatan bapak-ibu ketika merubah spesifikasi melakukan negosiasi dan merubah kontak karena spesifikasi sangat amat saya sarankan untuk berarti orang yang sangat angin bidang spesifikasi baru kemudian tata cara pembayaran tadi ini juga terjadi kalau misalkan bapak-ibu mau merubah meregosiasikan karena ini sangat berpenuh berbagai harga gambaran gampangnya adalah kalau bapak-ibu beli mobil dengan uang cash atau dengan kredit tentu berbeda harganya jadi kalau pembayaran itu dilakukan di akhir dengan pembayaran perpermin atau perbulan tentu berbeda sangat berpenar terhadap kemudian klausul gendah untuk di negosiasi yang berani gendah 1 per mil menjadi diubah menjadi lebih gendah oke nah bapak-ibu ini ya saya percepat kenapa waktunya berjalan secepat itu ya kita sampai jam setengah sembilan ya oke saya agak percepat ya mohon bapak-ibu mohon maaf ya nah pelaksanaan negosiasi ini bapak-ibu ruang lingkup dasaran dasar ini ya silahkan kalau untuk menegosiasikan ya silahkan dikembalikan kepada protok keakannya kemudian ini aspek yang bisa dinegosiasi pada jasa konservasi ada aspek biaya personil terutama apabila kita sesuai dengan kepentuan yang ada bisa juga ketika kehadiran dan sebagainya yang lebih bagus ini saya kira ini normatif saja ya kemudian itu pelaksanaan negosiasi negosiasi pelaksanaan setara pelaksanaan kontrak selalu tidak acara setiap kali negosiasi jangan lupa ya sudah tidak acara ini saya kira normatif saja ini saya langsung ke contoh apa namanya contoh kita acara baik Pak Kadir Bapak Ibu terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Putri tadi tadi Pak ya mungkin ya mungkin ya masa saya atau mungkin dari Ibu Putrinya mau ada yang ditambahkan di Cepat Kadir oke oke siap silahkan silahkan Mung Putri gini Pak untuk masalah cara penyelesaian penyedianya supaya gimana ya terkadang kan pekerjaannya sudah selesai dikerjakan nih terus ada ada nego dari maaf pejabat pengadaan terkadang kita kan ya gimana ya nurut karena kan pekerjaan sudah selesai gitu loh maksud saya cara menikapinya satu cara menjawabnya itu gimana kepengadaan karena terkadang gimana ya nego-nya itu harganya sudah rendah sekali sampai-sampai mendekati harga beli kita gitu oke ya 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 Mbak Putri ya ya terima kasih jadi harganya pekerjaan sudah dilaksanakan kemudian dini nego oleh pejabat pengadaan ini makanya ya Bu Putri ini ya jadi kalau nego seperti itu kalau pekerjaan sudah jadi ingat prinsipnya tadi prinsip kesetaraan dengan proses negosiasi dari materi saya yang awal tadi ya kalau sudah pekerjaan itu sudah dilaksanakan oleh Bu Putri tadi tapi ke prinsip kesetaraan ini gak ada Bu Putri penyedia pihak penyedia menjadi pihak yang dibawa kenapa karena pekerjaan sudah dilaksanakan jadi mau tidak mau ya harus dilaksanakan nah maka menyikapinya adalah harus dilakukan dulu proses administrasi proses penyediaan makanya nanti ke depan ya Bu Putri ini silahkan menggunakan proses misalkan proses penunjukan langsung atau pengadaan langsung menggunakan media layanan pengadaan secara elektronik di sana maksudnya time frame nya jelas jadi tidak ada lagi pekerjaan yang dipercayakan dulu administrasi belakang nah yang menjadi posisinya posisinya Bu Putri sendiri yang posisinya menjadi karena pekerjaan sudah selesai sudah habis kalau barang sudah dibagikan kalau jasa sudah digunakan terus mau gimana mau gak mau ya harus daripada gak dibayar nah itu yang salah ya itu yang yang salah jadi proses administrasi ini ya kalau saya baca tadi sebaiknya penyedia dimana kita kajakan dulu yang mal administrasi di saat negosiasi terus turun berapa persen itu tadi sudah saya jawab tidak ada ya karena sering beliau tadi tidak ada turun berapa persen karena sering beliau tidak menghitungkan pajak yang kita tanggung nah mengenai pajak ini Bapak Ibu ya tolong juga dari pihak penyedia juga terbuka terbuka artinya Bapak bahwa kalau ditingkat ini juga teknik survei ya kalau sudah ditingkat di DSL tolong tanyakan dalam surat surveinya itu ditanyakan ditanyakan apa ditanyakan apakah barang atau jasa tersebut masuk sudah termasuk pajak atau tidak ya kalau sudah termasuk pajak ya sudah jadi pajak ini jangan sampai penyedia kenapa karena di tingkat pesawat bisa jadi pajak itu itu ya itu ya jadi ingat yang namanya harga itu harus harga wajar wajar itu apa harga pokok produksi ditambah keuntungan ditambah pajak ya dan ditambah biaya tidak langsungnya misalkan omkos pemasangan dan sebagainya itu harga yang pajak oke berikutnya ini saya ada bapak ibu mumpung waktunya masih ada sedikit saya sampaikan sedikit saja jadi contoh berita acara nah bapak ibu ya selalu gunakan berita acara ini pertama karena setiap berita acara selalu ada yang matik ya bapak ibu apa itu pertama ada kurean ada judul pekerjaan ada nomor ya ada judul berita acara atau berita acara boleh silahkan ini sekedar contoh saja kemudian ada pekerjaan ada nomornya juga kemudian ada kapan dilakukannya negosiasi tersebut kapan ditanda tanganinya kemudian ada tempatnya kapan dilakukan negosiasi atau karifikasi tersebut kemudian ada pihak yang hadir siapa saja bisa jadi pihaknya cuma satu bisa saja juga pihaknya beberapa silahkan pastikan itu karena apa karena masih berdasarkan berita acara ini bapak pemeriksa kemudian kalau ada sengketa dan sebagainya kita bisa tahu apakah yang bersangkutan itu sebagai pihak yang kompeten atau pihak yang memang berwenang untuk mengambil keputusan atau tidak kemudian berikutnya ada harga semula ada harga yang ditawarkan ada harga terakhir ada harga yang sudah disepakati nah biasanya untuk terutama untuk yang kecil-kecil negosiasi ini selalu ada harga terakhir selesai kemudian gak tahu harga yang berubah yang mana oleh karena itu kalau memang ada perubahan harga Bapak Ibu silahkan dibuat lampiran rinciannya ini contoh silahkan dibuat rinciannya nah kemudian yang terakhir adalah yang paling penting ya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menggunakan pihak tenaga ahli atau tim teknis maka silahkan disebutkan tim teknis atau tenaga ahli pertama untuk POJA jangan sampai yang melakukan itu adalah orang lain yang mengaku sebagai tim teknik atau tim ahli tetapi yang bertanggung jawab adalah POJA atau PP atau PPK sendiri nah sampai terjadi ya jadi para pihak di sini tidak hanya apa namanya POJA dan penyedia saja tetapi juga pihak dari yang membantu tim ahli atau temakan ahli atau tim teknis atau temakan teknis yang tadi disebutkan ya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari malam hari ini Bapak Ibu Pak ada yang raise hand Pak oke ada yang raise hand Silahkan selamat malam Bapak saya pejabat membuat komitmen di salah satu instansi pemerintah ya ini yang saya ingin tanyakan bagaimana ada tiga sih Pak tiga pertanyaan yang pertama sih bagaimana sih ini terkait dengan materi yang pertama bagaimana kita menghadapi ini sebenarnya tidak berdampak terhadap kontraknya ataupun hasil negosiasinya tapi lebih kepada negosiasi ini kadang pada saat saya nego itu persepsi dari penyedia itu beda gitu jadi dia memiliki persepsi sendiri ya kadang ada orang itu yang memang pada saat kita berbicara kita menjelaskan suatu permasalahan dia tidak fokus kepada konteksnya tapi lebih kepada prasangkanya ya kalau saya bilang langsung aja dia memiliki prasangka buruk bahwa ini nego untuk keuntungan dari biasanya PPK kan stigmanya negatif banget ya Pak padahal ini mohon maaf kenapa saya yang nego bukan pejabat pengadaan pejabat pengadaan kebetulan di kantor kami hanya cuma pinjem nama aja ya Pak nah disitu saya ya sempat yang kok gini ya maksudnya ini padahal saya ini nego ini memang untuk kepentingan kepentingan kantor gitu ya kepentingan tidak ada dan itu tulis maksud saya nasibat cara menghadapi mereka yang seperti ini awalnya saya biasanya udah males ya kenal-kenal rekanan yang seperti ini tapi kadang kan kalau itu udah diminta KPA ya itu yang berat tapi saya sih sepanjang ini tidak menyalahi aturan dan ini hanya masalah bagaimana saya bisa berdamai dengan emo saya aja sih ya Pak ya tapi kalau saya harus diulang lagi ketemu orang ini kadang udah yang males ya mungkin adalah triknya sih triknya apa sih kalau udah ketemu sama yang orang yang dengan mindset-nya negatif kalau di kami ini kan memang kami bayar itu kan sudah termasuk pajak ya Pak ya makanya ini kadang pajak itu dipikir loh enggak itu pajak dipikir untuk visa ya padahal kami pun pada saat LS itu sudah jelas sudah saya berikan ini memang langsung dipotong untuk pajak itu pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua saya pernah melakukan negosiasi untuk jangka waktu pelaksanaan jadi saya minta dipercepat itu pun karena di luar kedugaan KPA ini meminta supaya waktu itu renovasi berat ya Pak ya renovasi berat kebetulan awal gedung kami adalah pinjam pakai sepakatnya itu di akhir tahun memang sudah selesai tetapi ternyata dipercepat karena mau ditempati oleh yang meminjamkan gitu kan akhirnya terpaksa saya melakukan nego untuk jangka waktu pelaksanaan nah kalau tadi dijelaskan itu kan jangka waktunya yang diperbolehkan hanya untuk yang mepet akhir tahun ya nah itu kemudian yang ketiga saya pernah kena audit ya karena itu tadi masalah pada saat saya survei saya selalu mendokumentasikan survei saya sudah memberikan saya sudah mendokumentasikan survei pada saat pemeriksaan sudah saya serahkan tapi sayangnya dari pihak pemeriksa itu dengan apa ya sekarang kan googling ya mereka googling untuk harga bahan baku padahal kadang itu bahkan bukan kadangnya sering sekali kita googling itu pihak menyedia itu kadang mengasih harga murah padahal itu cuma pancingan aja itu bukan harga asli itu aja sih pak terima kasih pak oke baik Bu Sarfitri pertama terkait menghadapi harga tadi ya pejabat pengadaannya seperti itu kemudian penyediaannya juga stikmenya sudah buruk bagaimana pertama ondisi seperti ini dari kalau dari sisi pengada dari sisi teknis teknik negosiasi maka memang ibu harus tahan ya menghadapi orang semacam ini ingat salah satunya tadi ya tahan itu kan teknik mereka sebetulnya teknik mereka ada yang marah-marah ada yang merendahkan kita kita harus tahan itu ya jadi teknik kita kemampuan ketampilan kita negosiasi tapi kalau dari sisi proses pengadaan barang ini bisa diantisipasi apa pertama dari proses perencanaan perencanaan biasanya memang dalam aturan penyusunan APBD kita ya BPR-APBD kita selalu ada pemahaman bahwa kalau masih dalam proses perencanaan dan memang ini benar bu ya jadi kalau misalkan terlalu tinggi perencanaan kita DIPA kita atau DPA kita itu diperkenankan tidak melandar hukum memang benar tetapi usahakan dari proses perencanaan ini ibu sudah mendapatkan proses harga mendapatkan paku atau menyusun paku yang sudah benar kalaupun misalkan paku ini ternyata terlalu tinggi maka ibu bisa menyikapinya menyusun HTS yang sesuai dengan harga pasar ingat prinsipnya tadi bahwa proses negosiasi tidak harus ada harga yang turun kalau memang proses HTS nya itu sudah benar maka tidak dilakukan negosiasi pun atau misalkan dilakukan negosiasi yang formalitas saja sudah aman karena apa HTS nya saja tadi sudah wajar sehingga penyedia itu ketika menawarkan harga itu yang sama atau sedikit saja lebih rendah ataupun bahkan sama persis dengan HTS kita harga sudah wajar ibu sebagai PPK sudah aman ketika menandatakan kontrak sehingga kemungkinan untuk terjadi perugian negara kecil kita lihat survei HTS atau penyusun HTS harus benar-benar betul ya kemudian terkait dengan apa namanya terkait dengan pinjam ruangan atau pinjam gedung yang digunakan sehingga ibu harus melakukan negosiasi mempercepat sebetulnya itu dilarang karena apa kalau nanti ini mempercepat saya pengen tahu nih hasilnya kalau sudah dilakukan demikian itu kira-kira penyedianya mau enggak kalau penyedianya mau Alhamdulillah karena saya yakin penyedianya saya yakin pasti nanti karena mempercepat dia akan minta kompensasi dan itu bukan termasuk peristiwa kompensasi jadi pada semacam ini maka ibu harus berhati-hati Alhamdulillah kalau penyedianya sudah mau sudah mau kenapa nanti saya takutnya penyedia tidak ibu memberikan kompensasi tidak ya tidak masuk dalam kompensasi tidak ya Alhamdulillah terus yang ketiga tadi terkait apa ya tadi lupa saya apa jadi saya pernah kena audit dari pihak pemeriksa itu terkait dengan biaya bahan baku biaya bahan baku ini kan memang sebelumnya sudah saya lakukan survei dan survei itu saya dokumentasikan jadi pada saat sudah ada pemeriksaan itu saya sudah siapkan semua saya sudah siapkan saya sudah berikan juga untuk dokumentasi survei dulu saya survei itu berapa-berapa itu sudah ada nah sekarang kan era internet itu kan di tangan ya apalagi tahun kemarin kenanya tahun kemarin jadi audit itu dilakukan secara online ya dan pihak dari pemeriksa itu hanya googling aja ya googling biaya bahan baku nah masalahnya adalah seringkali pihak penyedia itu memberikan pancingan harga gitu harganya memang murah tapi pada saat kita beneran telpon dia akan pakai dalih lain dimana itu harga-harga pancingan aja bukan harga aslinya nah itu padahal pada saat saya survei beneran itu survei beneran saya menanyakan langsung gitu ya tertulis juga ada itu baik terima kasih ya memang ini pertama memang saya gak tahu kondisi sesungguhnya tetapi ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama saya berpihak ke inspektora dulu ya pertama saya berpihak ke inspektora dulu kemungkinan pertama teknik survei ibu yang mungkin kurang pas pertama apa teknik survei mencari harga itu pertama kita tidak boleh hanya satu saja ya minimal kita itu sesuai dengan kalau untuk tender tender yang umum ya umumnya itu kita tidak boleh satu jadi disesuaikan berapa jumlah survei kita itu disesuaikan dengan jenis pengadaan kita disesuaikan dengan metode pemilihan kita kalau untuk tender usahakan minimal tiga ya minimal tiga kalau untuk tender nah dari teknik survei ini bapak ibu bisa sudah memberikan jaminan kepada inspektorat ini survei saya sudah tiga nah kemudian survei usahakan ya itu tertanggal ada tanggal yang pasti jadi seandainya ibu survei di internet silahkan pulih tetapi tolong tanggalnya itu harus ada kemudian link surveinya itu terlihat itu yang pertama nah kemungkinan ya kemungkinan kemungkinan ya nah kemungkinan yang kedua adalah saya berpikir ke ibu bisa jadi saya mohon maaf ya bisa jadi pemahaman dari inspektoratnya yang tidak yang kurang tapi perlu di upgrade kenapa karena yang namanya kita mencari kewajaran harga itu tidak benar melalui survei tapi surveinya kapan pekerjaan ibu mungkin tahun yang lalu dia survei sekarang ingat HPS saja umurnya 28 hari lah kalau pekerjaan itu dibayar sudah tahun kemarin kemudian tiba-tiba inspektorat ngomong oh harga hari menurut harga hari ini itu tidak wajar itu jelas tekniknya tidak bisa seperti itu memang dalam rangka survei mencari kewajaran harga ini memang yang paling mudah itu adalah teknik Apple to Apple jadi menyamakan cuman lupa jadi misalkan kita beli beli laptop merek A tipe Z kita beli 10 juta tapi itu berasa yang lalu tiba-tiba inspektorat nyari juga harga hari ini tipe Z yang sama persis spesifikasinya baik merek maupun tipe jenisnya sama semuanya wah ternyata harganya 10 juta harganya 7 juta setengah berarti harganya 10 juta tidak wajar nah ini yang salah bahwa harga itu harus dibujukkan yang sama tipe merek jenisnya sama lokasinya sama dan terutama waktunya adalah waktunya sama makanya seorang inspektorat harus tahu teknik untuk memutuskan kewajaran banyak terima kasih saya diberikan contoh hari ini saya juga di awal-awal tahun ini banyak terutama untuk barang-barang yang terkena pandemik yang berhubungan dengan covid di awal kan mahal gak usah jauh-jauh masker aja dulu satu kota bisa sempat 300 ribu sekarang 30 ribu apakah kemudian harga yang 300 ribu itu tidak wajar wajar pada saat nah jadi gitu ya ada dua kemungkinan menangkapi kasus ibu sakit mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf bu sakitri bu putri kalau jawaban saya kurang memuaskan silahkan ibu untuk kita capri boleh silahkan ya bapak ibu untuk capri saya sekitar telepon atau WA silahkan kalau itu telepon saya mohon maaf untuk tidak bisa langsung menangkap baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini waktu saya kembalikan kepada moderator sekitar ibu penyelenggara Mbak Robi silahkan Pak Kadir karena sudah di jam jam terakhir ini sebelum memberikan penutup atau pesan-pesan untuk peserta ini ada yang request apakah contoh berita acara negosiasi nanti di share juga boleh boleh nanti di share ya Pak Rian di grup WA ya Pak ya baik selanjutnya Pak Gendi mohon mungkin ada pesan-pesan atau closing step pun untuk kelas daring malam ini Pak baik Bapak Ibu untuk malam ini kelas negosiasi ini sebelum saya akhiri jadi pastikan ketika melakukan negosiasi ini lakukan negosiasi seperti yang sudah sesuai dengan contohan aturannya jangan biasakan negosiasi secara formal ya karena apa negosiasi ini salah satu poin untuk menyelamatkan Bapak Ibu apa kalau tadi di awal pagunya tinggi maka itu bisa diminimalkan melalui proses melalui penyusunan HPS diwajarkan tapi bisa juga HPS itu salah maka proses berikutnya bisa dilakukan melalui proses negosiasi atau kalau misalkan tender proses untuk menyelamatkan harga jadi dari harga tidak wajar menjadi wajar melalui proses pemilihan penyedia yang fair pasti harga itu akan berkoreksi nah untuk yang tidak ada kompetisi maka Bapak Ibu bisa mengkoreksi harga yang tidak wajar melalui proses negosiasi maka lakukan proses negosiasi itu sesuai dengan ketentuan sesuai dengan kemampuan dan selalu tingkatkan kemampuan untuk negosiasi mungkin malam ini itu yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf karena memang nanti mungkin akan ada di lain kesempatan ada waktu kelas offline saya nanti akan menyampaikan materi seandainya nanti ada kelas offline itu hard skill soft skill juga akan saya sampaikan tapi kalau untuk malam ini karena waktunya sempit dan kita melalui zoom saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu saya yakin tidak puas saya mohon maaf sekali lagi dan saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang telah berkenan di hati Bapak Ibu semua saya akhiri cukup sampai di sini materi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Kadir insya Allah nanti kita bertemu di agenda berikutnya Bapak Ibu jika nanti mungkin masih ada pertanyaan masih bisa ditanyakan di WA Group karena Pak Kadir juga sudah ada di dalam WA Group kalau misalnya WA Group sudah kami ubarkan setelah kami membagikan sertifikat dan rekaman kelas daring Bapak Ibu bisa bergabung di grup alumni YAPI Jatim di aplikasi Telegram di situ ada beberapa narasumber yang akan membantu Bapak Ibu jika membutuhkan informasi terkait PBJ dan sharing informasi terkait PBJ jadi Bapak Ibu mohon untuk tidak meninggalkan WA Group dulu sebelum kami share sertifikat dan rekaman kelas daringnya saya atas nama moderator mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pelaksanaan kelas daring malam ini selanjutnya langsung saya berikan ke Mbak Neno sebagai pembawa ajara mohon gue Mbak Neno mari kita beri aplos dulu kepada fasilitator moderator juga untuk menunjukkan kita yang sudah aktif berpartisipasi selama kelas berlangsung Alhamdulillah akhirnya seluruh rangkaian kegiatan kelas dari sudah kita lalui bersama semoga kegiatan malam ini memberi manfaat kebaikan dan menjadi renang pahala juga makjaria bagi yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Kadir juga kepada Bapak Ibu sahabat kemarin dimanapun berada dan rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini selamat beristirahat Bapak Ibu dan berkumpul bersama Bapak Ibu kue talam kue serabi dinikmati hangat-hangat selesai dengan semangat selamat malam jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton